Tadi yang sempat terpotong Prof Juanda, jadi meskipun tidak suka berdukun-dukun tapi kita sembari menanti Prof, bagaimana pada hari ini menurut pandangan Prof Juanda? Saya fokus kepada persoalan objek yang dimohonkan yaitu adalah batas maksimal. Jadi memang di dalam pasal 169Q, Undang-Undang 7 2017 itu disebutkan secara tegas sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 kemarin adalah paling rendah usia dari cawabres itu adalah 40 tahun. Tetapi ditambah lagi terlepas dari pro kontra terhadap tambahan norma, saya mengatakan itu tambahan norma. Kenapa tidak ada yang bilang, oh itu melengkampi norma, itu kita jangan bermain di dalam tataran etymologis atau bahasa. Tetapi yang penting adalah kandungan di situ ada tambahan. Nah tambahan itu norma, ya tambahan norma. Jadi menurut saya itu tambahan norma. Nah jadi Mahkamah Konstitusi sekarang sudah menjadi positif legislator, jadi harusnya adalah negatif legislator. Nah kembali pada persoalan itu tadi, karena di dalam pasal 169Q itu sendiri tidak menyebut usia maksimal dari cawabres, maka dilakukanlah pemohonan oleh pemohon yang saya tahu adalah seorang advokat yang namanya Rudy Hartono. Nah disitu disebutkan bahwa harus katanya menurut pemohon itu adalah ada ketentuan kalau ada paling rendah maka paling tinggi atau maksimal itu 70 tahun. Nah kalau saya melihat, semestinya kalau berpedoman pada norma konstitusi, teori konstitusi, dan prinsip negara hukum, artinya prinsip negara hukum ini paling tidak salah satunya bagaimana kita menghadirkan peradilan yang bebas dan tidak memihak. Itu salah satunya. Di samping memang ada juga bahwa setiap orang harus tunduk, setiap orang berarti termasuk penyelenggara, tunduk pada hukum misalnya. Kemudian ada soal perlindungan terhadap hak azasi manusia. Kita kembali pada persoalan tadi, ciri atau prinsip dasar dari konsep negara hukum itu adalah tidak ada peradilan atau harus bebas dan tidak memihak. Nah ketika kita misalnya berpedoman pada prinsip itu, maka saya yakin putusan ini akan menolak. Artinya dengan argumentasi-argumentasi yang dibangun oleh masing-masing hakim konstitusi, dan saya pikir dalam prediksi saya, kelihatannya berbeda dengan putusan nomor 90, di mana perbandingan hakim konstitusi itu empat melakukan disinting opinion, dan dua lagi occurring the opinion, dan tiga secara utuh kemarin itu adalah mengabulkan permohonan-pemohon. Sehingga amar putusannya dibacakan kesimpulan dari hak dari majlis itu adalah lima empat. Padahal itu juga masih bisa kita kritik, kita kritisi maksud saya, karena hakim profesor ini itu sendiri sebenarnya tidak mengatakan dia occurring opposition itu menyangkut soal seluruh kepala daerah, tetapi yang dimaksud itu gubernur, berpengalaman menjadi gubernur. Tapi di amar putusannya adalah berpengalaman pernah dan sedang jadi kepala daerah. Kan berbeda sekali itu, gubernur dengan gubernur itu salah satu jenis jabatan yang dikualifikasikan sebagai kepala daerah. Di samping itu ada lagi gupati dan wali kota. Ketika itu misalnya gubernur, maka saya yakin Gibran tidak akan bisa maju pada prode pemilu presiden tahun 2024. Nah kalau begitu, maka kalau berpengalaman pada prinsip negara hukum, konstitusi, maka putusan hari ini saya mengatakan bulat hakim itu karena empat sudah pasti. Kalau saya lihat dari kemarin, empat sudah pasti empat yang menolak permohonan-permohonan di perkara nomor 90. Pasti hari ini juga menolak. Karena dia harus konsisten dengan apa yang disampaikan dengan argumentasi-argumentasi hukum yang dia senen yang lalu. Dan lima lagi saya pikir, karena di samping memang mungkin sudah kembali ke jalan yang benar, atau tiga maling tidak sudah kembali ke jalan yang benar. Sehingga bulat nanti hakim konstitusi mengatakan bahwa pengaturan tentang maksimal 70 tahun itu adalah dianggap sebagai open legal policy. Open legal policy artinya adalah soal usia ini adalah kewenang dari pembentuk undang-undang. Nah sehingga nanti itu akan dibangunlah konstruksi-konstruksi reasoning hukumnya untuk memperkuat bahwa untuk membatasi atau untuk mengatur tentang soal usia maksimal itu pada prinsipnya sama dengan soal pengaturan usia minimal. Tetapi waktu itu kemarin ditambah lagi ada kata-kata pernah dan sedang berpengalaman menjadi kepala daerah dan seterusnya termasuk DPRD melalui jabatan-jabatan yang diperoleh dari pemilu misalnya. Dan oleh karena itu, hari ini saya memprediksi tidak ada terjadi dissenting opinion. Kalau menurut saya semuanya akan menolak, semuanya akan menolak. Nah dengan argumentasi masing-masing mungkin atau sepakat bahwa itu adalah sebagai wewenang dari pembentuk undang-undang. Dan mungkin bisa saja diajukan berbagai alat puji dari normal konstitusi dipakai oleh para hakim konstitusi itu sendiri untuk mematahkan permohonan-permohon. Saya kira itu. Jadi akhirnya saya ada yang menduga atau yang berkeinginan dengan putusan 107 ini Pak Prabowo khususnya tidak bisa mencalon, saya kira tidak melihat ada peluang itu. Dan semuanya hakim kembali ke jalan yang benar, dalam pikiran yang benar, berdasarkan konstitusi. Apalagi kalau kita lahirkan dengan ada pemikiran politik. Seandainya ini diterima, dikabulkan bahasanya, dikabulkan Bapak Mahonan ini maka ini terjadi tsunami politik buat Prabowo, Subianto. Artinya kalau ini diterima, maka Gibran akan harus mencari pasangan Capres. Dan hat itulah rasanya tidak mungkin terjadi. Dan memang itu secara prinsip hukum harus ditolak. Harus ditolak. Jadi tidak dikabulkan, saya kira itu sementara. Halo? Ini kan Prof, kalau tadi Prof banyak bicara soal usia maksimal ya Prof. Ini kayak waktu minggu lalu kita di-prank gitu ya Prof. Di awal ditolak yang usia minimalnya, lalu tiba-tiba diterima yang soal kepala daerah. Kalau yang sekarang berarti Prof Juanda juga optimis bahwa yang ditolak gugatannya gak hanya usia, tapi juga soal gugatan lain Prof. Seperti misalnya pelanggar HAM tidak boleh maju. Lalu juga poin soal gugatan ketika ada yang sudah dua kali maju Capres tidak boleh maju lagi. Itu semua akan ditolak gugatannya. Nah, itu lain lagi. Yang saya bahas tadi adalah soal bagaimana kita mengkonstruksi pemikiran hukum yang logik dan konsisten dan tegak lurus terhadap norma konstitusi dan prinsip negara hukum. Nah, itu yang saya jelaskan tadi. Artinya, kalau kita membahas tentang soal usia. Nah, tapi kalau misalnya untuk tidak atau tidak pernah menjadi pelanggaran HAM dimasukkan, saya kira, saya sependapat itu bisa diterima. Harusnya hakim konstitusi menerima. Karena kalau memang ada terbukti seseorang calon itu pernah melakukan pelanggaran HAM berat atau HAM menengah atau istilahnya. Itu kan kejahatan juga. Dan kejahatan itu saya kira tidak boleh. Kejahatan seperti itu merupakan salah satu jenis perbuatan yang tercelah. Nah, dan oleh karena itu tetapi perlu dipertegas melalui norma di dalam undang-undang bahwa persyaratan calon ini harusnya memang ada. Sekali lagi, kalau memang mau hakim konstitusi yang lima kemarin yang memutuskan, mengabulkan sebagian itu, maka tolong konsisten bahwa ini cukup alasan sebenarnya untuk mengabulkan khusus untuk tidak adanya calon atau bakal calon yang terbukti melakukan pelanggaran HAM. Karena Mbak tadi bertanya tentang pelanggaran HAM, saya pikir untuk sekarang dan ke depan saya setuju. Apabila norma yang ada sekarang adalah tidak pernah dihukum tindak pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dari pengadilan misalnya. Nah, kalau itu mau dimasukkan, saya kira merupakan hal yang bagus untuk diterima. Tapi, ini argumentasi saya berkaitan dengan putusan nomor 90 kemarin. Seharusnya secara teori, dalam teori hukum konstitusi, teori dalam hukum tata negara yang saya pahami, bahwa sebenarnya mahkamah konstitusi atau hakim mahkamah konstitusi itu tidak boleh menjadi positif legislator. Dia adalah negatif. Artinya, tidak boleh menambah norma baru, tetapi praktek, ingat, tetapi praktek mahkamah konstitusi itu tidak satu dua kali melakukan itu. Makanya saya katakan itu praktek. Nah, kalau begitu, hari ini tolong dipraktekkan biar berimbang pemikiran masyarakat terhadap putusan mahkamah konstitusi ini tidak yang kemarin itu boleh dan ini sekarang tidak misalnya. Nah, ini menambah kalau ini tidak, putusan itu tidak menunjukkan rasa konsistensi atau keadilan bagi banyak orang, maka ini mahkamah konstitusi selalu menjadi degradasi kewibawangannya dan maruahnya. Oleh karena itu, saya pikir saya mendorong. Walaupun saya juga sebenarnya tidak sependapat bahwa hal-hal yang seperti itu, baik yang kemarin juga tidak boleh menambah norma hukum, termasuk sekarang tidak boleh menambah norma hukum, karena itu menyangkut pasal 6 ayat 2, disebutkan bahwa itu adalah ranahnya pembentuk undang. Kenapa? Karena jelas di dalam pasal 6 ayat 2, Undang-Undang Rasul 45, disebutkan bahwa calon presiden, calon wakil presiden, persaratan calon presiden, persaratan calon wakil presiden, itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Bahasa hukum seperti itu mengandung makna apa? Mengandung makna bahwa soal syarat-syarat capres-cawa pres itu bukan wewenangnya mahkamah konstitusi. Tetapi didelegasikan ke pembentuk undang-undang, mau pembentuk undang-undang menambah mengurangi, itu adalah kewenangan dari pembentuk undang-undang. Nah, itu.